Pernahkah kamu bertanya, kenapa seluruh planet di tata surya kita berbentuk seperti bola dan bukan bentuk lain? Apakah bisa? Lalu, apa lagi yang unik dari alam semesta ini? Berikut adalah fakta-fakta unik tentang planet yang ada di alam semesta. Halo Science Lovers, kamu sedang menonton Science Popular? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Planet Paling Hitam Ruang angkasa adalah tempat yang dihuni oleh benda menakjubkan, sekaligus menakutkan. Salah satunya adalah planet yang dianggap sebagai planet paling gelap di semesta, yaitu planet TRIS-2b, atau dikenal juga dengan sebutan Kepler-1b. Planet ini berada sekitar 750 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Draco. Planet ini lebih masif daripada Jupiter dan berdiameter 178.000 km. Planet ini ditemukan pada tahun 2006 dengan menggunakan metode transit planet dengan menggunakan teleskop di Observatorium Palomar dan Observatorium Lowell. Nah, kenapa planet ini bisa hitam banget? Ternyata komposisi atmosfernya yang tidak biasa yang mengandung unsur kimia yang menyerap cahaya seperti sodium, potasium, dan titanium oksida. Materi kimia tadi menyerap cahaya dan merubah cahaya tadi menjadi panas. Itulah sebabnya planet ini begitu hitam. Bahkan menurut studi terbaru, planet TRIS-2b hanya memantulkan 0,04 persen cahaya bintangnya. Tidak hanya hitam dan gelap, planet ini suhunya sangat panas. Lebih panas dari lava gunung berapi, yakni lebih dari 1000 derajat Celcius. Planet Bentuk Donat Perdebatan bahwa bumi ini bulat atau datar pasti sering kamu dengarkan. Namun, tak jarang juga orang bertanya, mengapa seluruh planet itu berbentuk bola-bula? Kenapa tidak berbentuk tubuh, selinder, atau lonjong? Ternyata jawabannya sederhana. Karena selain bentuk bola, bentuk-bentuk lainnya akan melanggar hukum fisika. Agar sesuai dengan hukum fisika, beberapa ilmu online menawarkan teori baru, yaitu planet berbentuk donat atau toroid. Planet pada umumnya berbentuk bola karena gravitasi menariknya ke dalam. Namun, mereka bisa menjadi toroid atau donat jika jumlah kekuatan yang sama dari pusatnya melawan gaya gravitasi itu. Namun, teori ini hanya sebatas hipotesis. Banyak astronom membatas teori ini, planet donat akan berputar sangat cepat dengan gaya gravitasi centrifugal, sehingga satu hari hanya akan memakan waktu beberapa jam saja, tidak 24 jam seperti sekarang. Profesor Anders Sandberg dari Universitas Oxford juga mengatakan, gravitasi akan sangat lemah di garis katulistiwa dan sangat kuat di kutub. Jadi, wilayah di sekitar lubang akan mengalami musim ganda selama setahun. Bulan ternyata punya bulannya Beberapa planet memiliki satelit atau bulannya yang mengitari dan mengorbit di sekitarnya, seperti Hiropalo, Callisto, dan Ganymede pada Jupiter atau Titan pada Saturnus dan Moon atau bulan pada bumi. Tapi ternyata bulan juga punya bulannya loh, ini dinamakan Submoon atau Moon Moon. Bila bulan memiliki bulannya sendiri kemungkinan Submoon, dan Moon-Moon ini akan mengacaukan orbitnya sendiri, dan membuatnya saling bertabrakan dengan bulan utama. Itulah kenapa kita melihat bulan ini di sekitar bulan utama dalam tata surya kita. Namun bukan berarti hal itu tidak mungkin loh, hanya saja bila jarak antara bulan kecil dan lebih besar cukup jauh. Planet Tanpa Inti Satu hal yang dimiliki oleh kebanyakan planet adalah inti planet tersebut. Kalau bukan padat, ya cair. Namun tampaknya di beberapa planet di luar sistem tata surya tidak memiliki inti. Para ilmuwan percaya bahwa planet-planet ini terbentuk di daerah-daerah es alam semesta yang sunyi sepi, di mana matahari terlalu lemah memberikan sinarnya, sehingga tidak menghasilkan inti besi. Nah, oleh karena itu, besi yang seharusnya pindah ke pusat planet untuk membentuk inti, berubah berreaksi dengan kelebihan air dan membentuk oksida besi. Namun nampaknya para ilmuwan belum dapat mendeteksi, apakah sebuah planet di luar tata surya kita memiliki inti. Tapi mereka bisa menebak dengan menganalisis rasio silikat besi dari planet ini, dan bintang di sekitar mana planet itu berputar. Sebuah planet tanpa inti akan kekurangan medan magnet dan tetap rentan terhadap sinar kosmik. Hujan Kaca Para ilmuwan menemukan planet aneh yang dinamakan HD 189733b, yang jaraknya 63 tahun cahaya. Yang unik dari planet tersebut adalah warnanya juga biru menyerupai bumi. Namun jangan kira warna birunya tidak disebabkan oleh air. Warna biru itu dibentuk oleh awan silikat, dan para ilmuwan berasumsi bahwa di planet tersebut terjadi hujan kaca liquid dan bersuhu panas. Yang lebih mengerikan lagi, hujan tersebut sertai dengan angin kencang, dengan kecepatan hingga 8.700 km per jam, atau 7 kali kecepatan suara. Itulah fakta unik alam semesta yang belum semuanya diketahui manusia versi sains populer. Kemungkinan masih banyak lagi, seperti yang kita ketahui, komposisi alam semesta ini sebagian besarnya terdiri dari materi gelap yang masih menyimpan sejuta misteri seperti nasib hidup kita yang penuh teka-teki. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.